Kejaksaan Negeri Bangkinang menerima pelimpahan berkas perkara atau tahap 2 kasus pencurian kotak infak dari kepolisian sektor tambang di Bangkinang, Kampar Riau. Selain menerima berkas perkara, jaksa turut menerima pelimpahan tersangka atas nama NY alias RB 35 tahun. Pelaku pencurian kotak infak di Masjid Syurowal Fatmaw Muhammadiyah, Dusun II Tanjung, Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kampar. Di mana sebelumnya tersangka ditangkap polisi lantaran kedapatan mencuri uang dalam kotak infak masjid tersebut senilai 8 juta rupiah. Tersangka tak dapat mengelak saat diringkus petugas berdasarkan bareng bukti rekaman kamera pemantau atau CCTV masjid yang merekam aksinya saat mencuri uang kotak infak. Setelah dilimpahkan kekejaksaan, untuk sementara tersangka dititipkan di lapas kelas 2A Bangkinang sambil menunggu proses sidang di pengadilan. Kita menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari Polsek Tambang atas perkara pencurian kota infak yang terjadi di wilayah Kecamatan Tambang dengan tersangka NY alias RB. Pada saat ini dilakukan tab 2 dan sementara lagi akan dititipkan di rumah tahanan negara di Bangkinang. Bahwa tersangka di jarak pasal 363 dengan ancaman maksimal 7 tahun. Atas perbuatannya tersangka terancam di jarak pasal 363 KUHP tentang pencurian. Dari Kampar Riau, Ahmad Dislan dan Firman Domo melaporkan.